Intro Anggota Polres Kota Warigin Barat mengamankan 21 tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang masuk wilayah hukum Polres Kobar. Ke-21 tersangka tersebut diamankan lantaran melakukan panen kelapa sawit milik PT GSYM AFD Alfa di Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan yang dirilis pada Senin 16 Januari 2023. Kapolres Kobar AKBP Bayu Wijaksono menjelaskan bahwa kegiatan panen tanpa sepengetahuan pihak perusahaan terjadi sejak tanggal 8 hingga 11 Januari 2023. Sebelumnya pada tanggal 4 Januari 2023, para tersangka sengaja mendirikan tenda di area kebun kelapa sawit dengan tujuan mengklaim lahan. Namun tujuan para tersangka belum tercapai untuk membiayai klaim tersebut. Modus operandi yang dilakukan para tersangka melakukan panen buah sawit untuk dijual dengan menggunakan 10 unit mobil pickup dan dari hasil penjualan tanggal 8 Januari 2023, masing-masing mendapatkan keuntungan Rp 235.000 per orang. Sedangkan di tanggal 9 Januari 2023 kembali mendapatkan keuntungan Rp 256.000 dan hasil panen tanggal 11 Januari 2023 belum sempat dijual oleh para tersangka, karena sudah terlebih dahulu diamankan anggota Polres Kobar. Dalam hal ini PT Kesim mengalami kerugian sebesar Rp 293.436.000 Dengan jumlah berat janjang buah kelapa sawit sebesar 1.222.265 kg Dan dari 21 tersangka tersebut, ada 5 tersangka yang positif narkoba. Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan para tersangka berupa 10 unit mobil pickup. Bermuatan buah kelapa sawit, 10 buah tojok dan 2 buah kapak. Dan seluruh tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Nah upaya-upaya yang sudah dilakukan anggota kami saat reskrim dengan tim gabungan dimulai dilawan penyelidikan Sampai dengan melakukan penangkapan terhadap M dan kawan-kawan Yaitu tepatnya pada tanggal 11 Januari kita lakukan penangkapan. Dimana peran-peran tersangka ini ya para tersangka ini melakukan panen dengan cara menggunakan e-grep. E-grep kemudian jatuh, sawit itu jatuh dari pohonnya. Setelah itu diangkut dengan toncuk ke kendaraan yang juga tidak sedang lapan penyitaan. Sedang lapan penyitaan, buah yang telah dimuat di dalam mobil. Kebetulan mobilnya jenis pick-up. Kemudian dijual oleh para tersangka dan tersangka mendapatkan hasil penjualan. Pada tanggal 8 penjualannya itu masing-masing mendapatkan Rp235.000. Yang kedua Rp256.000. Yang ketiga, ini belum seperti jual, kita lakukan penangkapan di jatuh. Atas kejadian tersebut, korban yang merupakan PTG SGE mengalami Rp235.000. Dari pangkalan pun, Rudy Bintoro melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.